Halo people with the spirit of learning jadi disini saya memiliki tools yang selanjutnya yaitu adalah Lord Icon dimana kita dapat memberikan icon animasi kepada website kita sebagai web developer kenapa kita menggunakan icon animasi karena ini dapat memanjakan dan memberikan suatu experience yang baik kepada pengguna dan pengguna juga akan merasa bahwa website ini akan terlihat lebih mahal karena kita menggunakan Fancy Animation disini ada beberapa metode jadi ketika otomatis atau di hover atau ketika di klik jadi sebenarnya animasi ini dibuat oleh Lottie Lottie ini adalah sebuah framework yang telah dibuat oleh Airbnb dan disini kita bisa meletakkannya pada WordPress dan juga pada Lottie Files dan juga pada beberapa platform lainnya seperti website, iOS, Android, dan Flutter oke nah sekarang kita bisa coba untuk explore essential pack seperti ini ini untuk icon yang gratis ya disini kalian bisa coba beli untuk sekitar 1.300.000 untuk semua icon atau disini kalian bisa menggunakan icon yang gratis dulu dengan menggunakan lisensi 4.0 oke dan pada menu ini kita juga dikasih tahu bagaimana cara menggunakan icon pada website kita nah untuk sekarang setelah dikasih selesai kita hanya website ya jadi kita pilih web dan disini kita akan menemukan suatu akun GitHub dari Tom terima kasih Tom dan kita bisa dengan mudahnya menggunakan NPM untuk melakukan instalasi jadi NPM ini adalah Node Package Manager dimana kita akan menginstal beberapa modul yang akan mendukung library dari Lord Icon ini untuk kepada website kita nah sekarang kita bisa download aja dan saya sudah berhasil download ya jadi foldernya itu Lord Icon Element Master sekarang kita bisa buka VS Code untuk membuka Lord Icon ini jadi disini saya drag and drop aja seperti ini ya oke saya sedikit kecilkan nah sekarang tugas kamu adalah membuka terminal atau command prompt lalu CD Desktop lalu nama foldernya itu CD Lord Icon Element Master oke nah disini sebelum kita menjalankan kita wajib untuk memberikan suatu install ya jadi disini kita bisa npm i kita install dulu modul-modul yang dibutuhkan lalu setelah itu kita dapat melakukan start npm start nah sekarang ini akan memulai suatu server pada localhost kita untuk melihat bagaimana project ini dapat digunakan sekarang disini ada 6 contoh ya ada supported animation seperti ini oke ini bisa kita gunakan pada website kita nanti juga ada register icon seperti ini ya custom animation disini juga ada suatu text digabungkan dengan icon dan masih banyak lainnya oke dan ini sangat menarik sekali kenapa karena dengan membuat suatu icon ini kita dapat memberikan suatu micro interaction yang baik kepada pengguna jadi pengguna juga tidak bingung ketika menggunakan produk kita lalu pada folder example saya telah membuat HTML baru profile.html dimana kita akan coba untuk bereksplorasi tentang Lord Icon ini ya nah disini kita masih menggunakan sample jadi dari example ini kita copy paste lalu beberapa telah saya hapus sehingga seperti ini oke dan disini saya copy aja seperti ini dan saya menggunakan bootstrap untuk mempercantik tampilan website kita jadi disini saya menggunakan CDN ya oke jadi disini saya menggunakan CDN bootstrap dari sini ada CDN tinggal copy paste lalu membuat layout container raw dan juga call lg oke dan sepertinya disini ada suatu CSS tambahan ya jadi Lord Icon ini sebenarnya ketika kita membuat suatu style dia bisa kita ukur secara tinggi dan lebar dan disini saya memberikan ukuran 200x200 karena Lord Icon ini menggunakan SVG tidak peduli seberapa besar yang kita butuhkan maka tidak akan pecah oke nah sekarang kita coba untuk bereksplorasi dengan icon yang telah disediakan oleh Lord Icon disini saya coba menggunakan icon TV ini jadi caranya mudah pertama kamu download semua iconnya disini ada sebuah file JSON ya saya copy kepada icon kita jadi di Lord Icon ini ada yang namanya bagian icon ya jadi ketika kita lihat pada Visual Studio Code disini ada path nya atau lokasi ketika kita follow link seperti ini ya JSON ya jadi ini bisa kita letakkan pada icons kita reveal find in folder sorry reveal in vendor terus kita coba paste kita copy lalu disini saya akan merubah lokasinya menjadi yang bagian TV setelah itu saya coba nah maka ini akan menjadi TV wow keren ya nah untuk selebihnya kalian coba bisa bereksplorasi lagi tentang beberapa icon yang telah disediakan oleh Lord Icon ini wow terima kasih selamat menikmati